Melihat kembali sejarah catatan medis hari-hari terakhir Soekarno. Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada pukul 07.07 waktu Indonesia Barat Minggu 21 Juni 1970 setelah menderita komplikasi penyakit yang cukup parah. Hari-hari terakhir Soekarno dihabiskan dalam kesendirian, diasingkan oleh bangsanya sendiri. Setelah Soeharto dilantik menjadi presiden pada bulan Maret 1967, Soekarno menetap di pabiliun Istana Bogor ditemani istri keempatnya Hartini. Setiap hari, Hartini dengan sabar dan penuh kasih sayang melayani Soekarno selama sepekan penuh. Kondisi Soekarno saat itu masih cukup sehat dan dia seringkali mengunjungi anak-anak dari istrinya Fatmawati yang masih tinggal di Istana Negara. Ketika sore menjelang, Soekarno kembali ke Bogor sementara Fatmawati sudah mengungsi ke rumah di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Status Soekarno saat itu sudah ditetapkan sebagai tahanan politik oleh Soekarno terkait peristiwa G30 SPKI. Karena khawatir dengan Soekarno yang masih bergeliaran, Soekarno kemudian memperketat pengawasan. Belakangan Soekarno tidak dibebaskan masuk ke wilayah Jakarta dan harus mendapat izin dari Pangdam Siliwangi dan Pangdam Jaya untuk melintas. Keadaan berubah drastis saat Soeharto memerintahkan seluruh anak Soekarno keluar dari Istana Negara. Saat itu sekitar awal Agustus 1967, Guntur, Megawati, Ramawati, Fatmawati, dan Guru diberi waktu 2 ke 24 jam untuk pindah. Mereka kemudian mengungsi ke sebuah rumah kontrakan yang tak jauh dari rumah ibunya di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Soekarno pun mendapat berlakuan yang sama. Pada bulan Desember 1967, Soekarno diminta keluar dari pavilion Istana Bogor. Bersama Hartini kemudian Soekarno pindah ke sebuah rumah di kawasan Batu Tulis Bogor. Saat Soekarno tak lagi menjadi presiden, tim dokter kepresidenan yang diketuai oleh Prof. Siwa Besi dengan anggota Dr. Suharto, Dr. Tang Sin Him, dan Kapten CPM Dr. Surojo yang paham dengan reka medis Soekarno dibubarkan pada Juli 1967. Sejak itulah penanganan penyakit Soekarno jauh dari memadai. Seperti dikutip dari buku hari-hari terakhir Soekarno yang ditulis oleh Petri Kasenda, penyakit utama Soekarno hingga dia menutup mata adalah hipertensi atau darah tinggi yang dipengaruhi ginjalnya yang sudah tidak lagi berfungsi maksimal. Ginjal kiri Soekarno sudah tidak berfungsi sama sekali, sedangkan fungsi ginjal kanan tinggal 25%. Selain itu ada penyempitan pemburu darah jantung, pembesaran otot jantung, dan gejala gagal jantung. Komplikasi penyakit inilah yang menyebabkan tubuh Soekarno terus membengkak. Namun Soekarno menolak upaya transpalansi ginjal. Soekarno pun kerap mengeluhkan dadanya yang sakit jika batuk-batuk. Saat dirongseng, ditemukan tulang rusuk yang retak. Demikian juga paru-paru Soekarno juga mengalami bronki basa disertai keluhan sesak nafas. Belum lagi bibit katarak di matanya yang membuat penglihatannya berkurang. Dengan kondisi yang cukup parah itu, Soekarno tidak mendapat penanganan yang tepat. Ditambah kawasan Bogor, hawanya terlalu dingin membuat penderitaannya bertambah parah, terutama penyakit rematiknya. Apalagi satu-satunya dokter yang merawat Soekarno saat itu, dokter Surojo bukanlah dokter spesialis. Sang dokter seringkali enggan datang saat Soekarno membutuhkan pertolongan dan obat-obatan. Tak pernah ada langkah konkret dari Presiden Soeharto untuk memenuhi permintaan alat kesehatan seperti alat cuci darah yang sangat dibutuhkan. Di awal tahun 1968, penyakit Soekarno bertambah. Giginya mengalami ngilu yang luar biasa saat minum air dingin dan sering berdarah. Namun upaya untuk berobat ke Jakarta ditolak oleh Pangdang Jaya dan Soekarno hanya diizinkan berobat di Bogor saja. Penyakit itu ditambah lagi dengan radang sendi di bagian tangan dan pinggulnya. Secara psikis, Soekarno mengalami depresi berat, sulit tidur dan pelupa. Kondisi yang terus memburuk itulah yang membuat Hartini sedih. Atas permintaan Soekarno, Hartini mengirimkan surat kepada Presiden Soeharto. Hartini memohon agar suaminya diizinkan pindah ke Jakarta agar mendapat perawatan yang lebih layak dan menghindarkan upaya udara dingin di Bogor. Surat itu dilampirkan keterangan medis Soekarno berikut rekomendasi dari Menteri Kesehatan dan Tim Dokter Kepresidenan. Berbulan-bulan surat itu tidak mendapat tanggapan hingga akhirnya Hartini berupaya kembali mengirimkan surat kedua kali. Namun kali ini Hartini meminta Ramawati untuk mengantar surat itu langsung kepada Presiden Soeharto di jalan jendana. Mula-mula aku diterima ibu dingin di lantai bawah kemudian diajak naik ke atas dan ditemui oleh Pak Harto. Aku menyampaikan maaf dan menyerahkan surat Bapak serta sekaligus menceritakan bagaimana keadaan Bapak yang sesungguhnya. Hanya satu yang kumohon ketika itu agar Bapak diizinkan kembali ke Jakarta. Entahlah kekuatan apa yang mendorongku untuk memberanikan diri berjumpa dengan Bapak Soeharto. Betap aku merasa plong Pak Harto berjanji akan berusaha mengatur kepindahan Bapak. Tulis Ramawati dalam buku Bapakku Ibu. Setelah itu Soekarno akhirnya dipindahkan ke Wisma Yasso. Di Wisma Yasso kondisi Soekarno tidak semakin membaik. Ketika tubuhnya yang semakin rentak digerogoti penyakit, Soekarno secara terus-menerus diinterogasi oleh perwira komkamtip untuk mengorek keterlibatannya dalam gerakan 30 September. Soekarno malah balik-balik memarahi petugas yang memeriksanya ketika ditanya apakah dia terperdaya oleh BKI. Berkali-kali saya temui tanyai Bung Karno soal hubungannya dengan Aidit dan tokoh BKI lainnya. Bung Karno selalu marah besar kalau dia dianggap telah diperalat BKI atau dia berada di belakang rencana kup yang gagal itu. Bung Karno selalu berkata bahwa sesungguhnya ia ingin menyatukan berbagai perbedaan di bawah panji nasionalisme agama komunis atau nasakom. Demikian pengakuan Majen Kartoyo salah satu perwira dari polisi militer yang menginterogasi Soekarno. Interogasi terhadap Soekarno baru berakhir di awal tahun 1970 ketika Soekarno mengeluhkan hal itu kepada tim dokter kepresidenan Mahar Marjono. Selama di Wismayaso Soekarno pernah diizinkan untuk menghadiri pernikahan putrinya Ramawati. Selama di Wismayaso dari tahun 1969 sampai mengembuskan nafas terakhir di 1970, sejumlah perawat yang secara bergantian merawat Soekarno sempat membuat catatan medis bulanan. Di tahun terakhir hidupnya, tensi darah Soekarno selalu tinggi, paling rendah 170 per 90 dan puncaknya 360 per 200 saat Soekarno meninggal di rumah sakit pusat. Setiap sarapan, Soekarno selalu menegak sejumlah obat wajib seperti duvalidan, obat untuk mencegah kontradiksi ginjal, metadon, obat pengurang rasa sakit, hingga valium obat tidur. Kondisinya terus melemah hingga tak dapat bangkit dari tempat tidur, mandi dan buang air dilakukan di tempat tidur. Jika memperhatikan catatan medis yang dibuat para perawat, terungkap jika perawatan yang diberikan terhadap Soekarno tidak maksimal. Perawatan di hari-hari Soekarno diserahkan sepenuhnya kepada dokter-dokter Surojo yang jelas-jelas bukan dokter spesialis, melainkan dokter hewan. Demikian pula dengan jenis obat yang diberikan tidak tepat sasaran. Selain beberapa jenis obat rutin itu, Soekarno hanya diberi suntikan vitamin B1 dan B12. Salah satu obat yang memberikan dampak buruk adalah valium, yang membuat Soekarno tidurnya tak terkontrol, tapi setelah bangun padanya terasa lemah dan kepalanya pusing. Akibat kondisi tubuhnya makin buruk dan perawat hanya memberikan obat pengurang sakit, novalgin. Saat kondisinya semakin parah, Soekarno tetap menolak dibawa ke RSPAD sampai akhirnya dengan sedikit paksaan dan bujukan dari hartini membuat Soekarno lulu. Menjalani perawatan selama beberapa hari di RSPAD, Soekarno mengembuskan nafas terakhir. Sang proklamator putra sang fajar babak bangsa dan pemimpin besar revolusi meninggal dalam kondisi yang menyedihkan. Terima kasih telah menonton!